Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Syuahsyastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Pancasila Pada pertemuan ini kita akan membahas bersama-sama Mengenai soal Ulangan harian Bab 5 Tentang pentingnya Integrasi nasional Dalam hal ini Ada 20 soal yang nanti Akan kita bahas mulai dari soal Langsung jawaban Mungkin barangkali Bisa menjadi referensi Buat teman-teman semua Untuk membuat Soal-soal ulangan harian Soal yang pertama Satu pemahaman yang perlu ditanamkan untuk menjaga persatuan dalam keberagaman yang paling tepat adalah Dari kelima pilihan jawaban jawabannya yang benar adalah B Adanya keberagaman merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban warga tiap negara adalah menghormati hak tersebut Soal nomor 2 Salah satu potensi bangsa Indonesia yang harus kita kembangkan berkaitan dengan keberagaman adalah Jawaban yang benar adalah kebudayaan lokal dan nasional menjadi bagian dari kebudayaan dunia Soal nomor 3 Proses penyesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan arti dari integrasi nasional secara Jawaban yang benar adalah antropologis B Soal yang keempat Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keragaman Berikut yang tidak termasuk pentingnya terjalin persatuan dalam keberagaman adalah Jawaban yang benar adalah B Kebebasan mutlak dalam berbagai aspek kehidupan Soal nomor 5 Salah satu manfaat memperkenalkan kebudayaan satu daerah kepada masyarakat dari daerah lain adalah Jawaban yang benar C Agar setiap daerah mempunyai rasa simpati kepada daerah-daerah lain Soal nomor 6 Salah satu penyebab bahwa perbedaan berpotensi menyebabkan perpecahan adalah Jawaban yang benar Perbedaan persepsi masyarakat terhadap perbedaan itu sendiri Soal nomor 7 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan 2. Banyaknya gangguan yang mengancam bangsa dan negara Indonesia 3. Mempunyai keragaman dalam berbagai bidang kehidupan 4. Penyataan sebagai negara kecil dan negara bekas jajahan 5. Penyataan sebagai negara berkembang Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut Alasan bangsa Indonesia untuk bersatu ditunjukkan dalam nomor Jawaban yang benar adalah B. Satu dan tiga Satu berisi kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan Tiga yaitu berisi mempunyai keragaman dalam berbagai bidang kehidupan Soal nomor 8 Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Hal ini mengandung arti bahwa Jawaban yang benar adalah D. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Atau bahasa persatuan dan bahasa daerah merupakan bagian dari bahasa nasional Soal nomor 9 Salah satu penyebab bahwa perbedaan berpotensi menyebabkan perpecahan adalah A. Jawabannya benar itu adalah A. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap perbedaan itu sendiri Soal nomor 10 Integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya Yaitu aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya Hal ini merupakan pengertian integrasi nasional menurut Jawaban yang benar adalah A. Dr. Nazaruddin Samsuddin Soal nomor 11 Proses penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh Atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa Merupakan pernyataan dari jawaban yang benar adalah B. Howard Wrigin Soal nomor 12 Salah satu faktor pembentuk integrasi nasional Jawaban yang benar adalah C. Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan Soal nomor 13 Indonesia memiliki kedaulatan wilayah yang telah ditentukan batas-batasnya Hal ini sesuai dengan integrasi Jawaban yang benar adalah C. Wilayah Nomor 14 Adanya ancaman dari luar mengandung nilai positif bagi usaha mewujudkan integrasi nasional Makna dari pernyataan tersebut adalah Jawaban yang benar adalah B. Adanya ancaman secara tidak langsung Membuat setiap warga bersatu tanpa memandang perbedaan untuk melengkapi atau menghadapi ancaman tersebut Soal nomor 15 Adanya lembaga yang tepat mengatasi perbedaan antara pemerintah dan rakyat termasuk dalam dimensi Jawaban yang benar adalah D. Vertikal Nomor 16 Pemanasan global merupakan salah satu isu yang tengah berkembang Yang dapat berdampak pada perubahan musim Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan adalah Jawaban yang benar adalah C. Datangnya bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara Soal nomor 17 Kautuhan negara kesatuan Republik Indonesia selalu menjadi masalah bagi bangsa Indonesia Karena Jawaban yang benar adalah A. Indonesia merupakan negara yang penuh dengan perbedaan Soal nomor 18 Gangguan keamanan di wilayah perbatasan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia Upaya penyelesaiannya dengan meningkatkan penjagaan pulau-pulau di perbatasan Hal ini merupakan tanggung jawab dari Jawaban yang benar adalah C. TNI dan Polri Soal nomor 19 Salah satu hal yang mendorong kita untuk selalu setia mengikuti kegiatan upacara adalah Jawaban yang benar adalah B. Sebagai wujud kecintaan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara Soal nomor 20 Perhatikan beberapa aturan berikut 1. Tab MPR nomor 6 tahun 1937 2. Tab MPR nomor 6 tahun 2000 3. Pasal 30 ayat 1 4. Undang-undang nomor 29 tahun 1954 Beberapa aturan tersebut merupakan dasar hukum dari Jawaban yang benar adalah D. Bela negara Untuk pembahasan soal Saya cukupkan apabila ada kesamaan Karena soal ini saya ambil dari beberapa sumber Baik sumber lembar kerja siswa yang dibagikan Baik dalam sumber Wawasan kebangsaan yang saya punya Atau buku-buku literasi yang lain Terima kasih Tidak ada yang tidak mungkin bagi setiap manusia yang mau berusaha dan selalu berdoa Saya Arbain Mahmud Eko Priyantos Silahkan mengikuti Dan Semoga Dengan soal-soal dan pembahasan Pembahasan saya dapat Memotivasi Anda Atau kalian semua Cukup sekian Salam Pancasila Dan terima kasih Sampai jumpa